Oke, sekarang kita akan menjawab bagaimana soal seperti ini. Oke, yang pertama kita akan mencari nilai X dan Y. Ini 27, berarti di sini. 35 karena saya ada yang ini. Oke, ini merupakan sejidiga karena itu X-nya bisa dikali. X sama dengan min. 62, 62 berarti 100. 118. Ya, ini kan 62. 62 kurangi 180. 180 kurangi 62. Oke, sekarang kita akan ke sini. 2X tambah 40 sama ini. Ini kan saya hadap, berarti sama dia. Jadi gini. 2X plus 40. Sama dengan X plus 80. Oke, saya pindah ke sana X-nya. 40-nya saya pindah ke sini. Maka tandanya akan berubah. Berarti 2X kurangi X. Atau langsung saja. Jadi X sama dengan. 80 kurangi 40. 40. Karena di sini pindahkan, jadi min. Di min jadi ya, jadi min 40. Oke. Berarti X sama dengan 40. Maka Y-nya, Y-nya ada di sini. Sama dengan ini. Maka Y-nya adalah 120. Oh, saya pindah, bukan. Kalau ini, berarti kan ini 120. Maka Y-nya 180 min. Y sama dengan. Min 120. Berarti sama dengan 60 derajat. Baiklah, sekarang kita akan membuat yang ini. Ini 67. Maka sini juga 67. 67. Sini 58. Karena pertolak belakang. 58. Maka X-nya dengan mudah kita buat. X sama dengan 80. Min 67. Min 58. Hasilnya, Maka ini yang 110. 125. 5. 125. Berarti. 55. Berarti. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.